Oke bosku kita kedatangan produk baru ya produk baru ini lampu alis colorful atau lampu RGB bisa running welcome welcome like juga ya ini sama-sama saya saya belum coba saya belum download aplikasinya saya juga belum mempelajari caranya ya menjalankan aplikasi jadi kita sama-sama dari nol ya bos ya biar enggak gagal paham gitu ini mereknya merek gileknya untuk mereknya merek gilek ya untuk saat ini dusnya packagingnya itu belum kita bikin untuk merek gilek ya Nah seperti ini untuk ukurannya 60 cm untuk kontrolnya menggunakan pon HP ya untuk APP nya terus untuk ukuran ada 60 dan 30 ini yang 30 bedanya cuma di ukuran bos ya bedanya cuma di ukuran ini 30 ini 60 untuk kualitas sama saja jadi saya akan review satu saja saya akan review yang 60 saja karena dia beda ukuran saja ya saya review yang panjang aja bos nah disini kita sama-sama saya sama-sama belum mencoba ya belum mencoba seperti apa caranya gitu disini ada modulnya ini kalau dilihat ini untuk scan agar bisa mendownload sesuatu aplikasi gitu terus disini ini colokannya mantep ya bos ya menggunakan colokan jadi ini jangan sembarangan colok juga dia ada ada selanya gini ya bos ya tuh ada tanda panah tanda panah ketemu tanda panah bos jangan sembarangan coloknya jadi harus sesuaiin untuk posisinya saya rapiin dulu ini baru pertama kali mau saya nyalain saya setting-setting disini saya akan download dulu aplikasinya dengan cara kita scan dia ini scannya di luar aja ya nah ini scannya di google nanti kita cari kita scannya di google saya jeda dulu sampai ininya sampai nah ini adalah led lamp ya ini untuk aplikasinya led lamp untuk tangu queen ya kita intel ya bos ya saya jeda dulu sampai selesai intel nah ini hampir selesai ini ya jadi kita sama-sama mulai dari nol ya bos ya kita mulai dari nol kita buka aplikasinya kita buka tuh kita sama-sama mulai dari nol biar sama-sama paham nah terus kita nyalain lampunya bos ini kan saya belum pernah coba saya juga nyalain lampunya tuh wih nah wow ya dia welcome runningnya mantep ya bos ya wih welcome runningnya warna putih nah ini ya bos ya kita kita cara connectingnya dulu ya kita connecting pencet yang ini bos ya kira-kira aja ini disini ada bacaan habis itu pencet device-nya ini nah ya izinkan semua ya bos ya kita pencet salah satu lagi scan ini ya bos ya lagi scanning sudah selesai scan ini belum ya belum mau ya jadi coba lagi saya juga belum ini ya bos ya jadi apa ini jadi harus apa nah coba yang ini ya tadi kan beda nggak bisa juga coba yang ini nggak bisa juga yang RGB kok sebentar bos ya biar videonya nggak terlalu panjang saya akan mempelajari dulu karena saya juga belum mempelajari caranya bos ya caranya gimana jadi saya pelajari dulu nanti kalau sudah bisa saya akan saya akan kasih tahu caranya nah bos ini ya bos ya saya sudah mendapatkan caranya ya ini saya mulai dari awal dulu tadi kan ini awalnya tampilannya belum ada ini nih ya tadi saya kita mulai dari awal kita pencet ini dulu ya kan nanti pilih yang RGB habis pilih yang RGB kan disini ada tampilan dua kita pilih satu ya tuh lain kita keluar bos kita refresh disini nah rupanya dia muncul di bagian depan sini ya habis kita pasang ini tuh dia muncul di bagian depan sini bos kita cari di bagian dalam tadi ya karena saya juga belum mempelajarinya tadi ini biar sama-sama aja bos biar sama-sama paham gitu terus ini kita masuk ke yang sini nah disini kita bisa pilih langsung tuh wih ya ini file RGB bos ya ini misalkan mau hijau mau biru ya mau merah mau warna apa nih putih nah sesuai kita yang mau ya di bagian bawah juga bisa kita pencet ini warna merah ini warna hijau ini warna biru warna putih warna kayak apa ini bukan kuning gitu ya kayak kuning muda gitu terus warna pink bisa terus kita bisa tambahin di bagian bawah sini ya di bagian bawah sini nah kita bisa cari warnanya nih tuh kita bisa pilih kalau sudah dapat warna yang kita tentuin kita ini aja kita apa namanya terus kita komprim gitu nah komprim dia muncul di bagian bawah terus disini kita coba apply dengan musik bos ya ini ada modenya tuh ada modenya bos jadi ini ada varian musik di sebelah sini tuh dia ada modenya seperti ini nah ya nah udah habis modenya kita coba mode 2 mode 1 mode 1 seperti ini ini ada pilihan modenya dia kalau mode 2 nah mode 2 dia running ke kiri mode 4 mode 5 test oh ini ini apa bos? ini voice ya jadi dia mengikuti suara kita bos coba ya test 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 nah jadi dia mengikuti suara kita ini rupanya ada bacaan voice nya di bagian atas kalau yang musik di sini di sini di sini gak ada apa sih namanya belum ada musiknya jadi harus kita kayak tambahin musik dulu tuh untuk merekam audionya jadi saya gak ada HP saya gak ada musiknya jadi saya gak itu ya tunjukin ya kalau ini mode mode ininya voice nya kalau di sini ada mode apa? ada mode auto ya coba kita lihat ya coba kita lihat ya ini perhatikan ya kalau kita pilih di bagian ini mode di sini itu dia berubah-berubah sendiri tuh nah kita berubahin ke nomor 3 tuh ya ke nomor 4 tuh ke nomor 5 nah ya mantep ya bos ya ini nomor 5 dia sampai banyak mode nih bos ya tuh tuh ya nomor 11 coba sampai nomor berapa sampai 100 lebih bos tuh ya pokoknya tinggal pilih saja ini 100 lebih mode bos berapa mode? coba saya lihat 200 210 mode wih bukan main bos ya 210 mode untuk mode pilihannya bos ya 210 mode nah intinya kita yang penting kita pelajari dulu untuk aplikasi ini biar kita bisa meng mengoperasikannya sama halnya seperti saya di awal tadi saya gak bisa mengoperasikannya jadi saya bilang kan saya belum menyalakan lampu ini saya belum bisa mengoperasikannya jadi kita sama-sama belajar gitu maksud saya nah disini ada mode ya bos ya jadi yang bisa kita pakai ini RGB bisa kita pakai nah tuh ya RGB bisa kita pakai mode bisa kita pakai mode mode nya sebanyak 210 mode bos ya 210 mode sesuka hati kita mau pilih yang mode apa ya kurang apa lagi lampu ini bos terus custom ya custom sini mungkin ini bisa pilih ya komprim gitu nah ini ada kayak apa ini pilihan-pilihannya cuman kan saya belum belum pelajari belum pelajari juga ini ya tuh kita coba asal-asal dulu ya coba asal-asal dulu ini saya jeda dulu videonya saya pilih dulu sampai ke ujung nah bos ya disini saya belum mendapatkan apa sih namanya ya belum mendapatkan kayak ini fungsinya untuk yang custom ini apa ya ini mungkin custom warna custom warna berjalannya tapi di bagian bawah sini ini saya mendapatkan pilihannya ya ini ada pergerakan antar warna gitu terus kita bisa pilih speednya gitu speednya mau kita pelanin atau cepetin ini yang saya dapat ya bos ya ini kalau ini kayaknya keterangannya kalau untuk di bagian bawah sini ini untuk keterangan maksimal di lampunya kalau untuk yang speed ini ini untuk kecepatan pergerakan lampunya terus disini ada mode-mode nya juga tuh bos ya bisa kita cepetin seperti itu nah running dia nah ya ini yang saya pelajari untuk barusan jadi kalau disini saya nggak tahu apa lagi ini tuh ini sama aja ada mode-mode nya juga ini sangat mantep ya sangat banyak pilihannya jadi RGB terus mode nya ada 200 berapa tadi? 210 mode bukan main ya untuk warna sesuka hati kita pilih ya sekarang kita akan fokus ke warna untuk ke kualitas ya kalau kualitasnya tuh mantep bos ya ini kualitasnya tidak bintik ya untuk dari depan ini tidak bintik sama sekali bos ini contoh warna merahnya contoh warna birunya seperti ini nah ini kalau kelihatan di kamera ini kayak ada belang-belangnya tapi itu efek kamera kalau kita lihat langsung itu nggak jelas bos ya nggak jelas kalau di kamera kelihatan kayak bintik-bintik gitu ini warna putihnya tuh putihnya putih mantep ya putih bersih gitu kalau kita lihat dari samping kalau dari samping ini kan di kamera nggak kelihatan kayak ada LED-LED nya gitu tapi kalau kita lihat langsung ini kelihatan ada LED nya jadi kita pasangnya itu ya kita fokuskan di bagian di sini ya jadi kita tekuannya itu harus teku misalkan ada lekukan kita harus pelihatkan di bagian sini ya kita bisa melihatkan di bagian sini kita berlihatkan di bagian atas sini Nah kira-kira pemasangan seperti itu bos Nah terus kita coba lampu sennya ya Coba lampu sennya Wih ya Mantep bos Nah ini lampu sennya Kalau kita bikin hajat dia gimana Nah dia hajatnya itu teratur ya bos ya Dia hajatnya itu teratur Karena dia satu kesatuan dalam satu modul Dia satu kesatuan dalam satu modul Jadi dia sennya itu Sen kiri aja misalkan Sen kanan aja misalkan Terus mode hajatnya Mode hajatnya itu teratur dia Jadi enggak Enggak berlomba ya Enggak berlomba Yang saya maksud berlomba itu Lomba kiri dan lomba kanan Ini enggak bos Ini dia teratur kiri kanan itu sama saja gitu bos Nah ini untuk kelebihan lampu ini Dengan satu modulnya Habis itu udah ya Saya sudah memperlihatkan cara penggunaannya Cara pasangnya Disini kabelnya cuma ada ini ya Ada empat ya Hitam negatif Merah positif Kuning untuk lampu sen Kuning yang ini juga lampu sen Nah untuk pemasangan Untuk pemasangan simple saja bos Nah sekian saja video dari saya Untuk link pembelian seperti biasa Silahkan di order saja di Di lapak saya tentunya ya Untuk mendapatkan kualitas yang ada di video saya Belinya cuma di lapak saya Kalau untuk pembelian di lapak lain Saya kurang paham ya bos ya Kalau untuk dari saya Saya akan arahin caranya gimana Seperti di video tadi ya Terima kasih semuanya Terima kasih